Intro Majapahit Majapahit adalah kerajaan yang terbesar yang pernah menaklukan Nusantara Sebelum berdirinya Majapahit Kerajaan Singasana adalah kerajaan yang terkuat di Pulau Jawa Sehingga kerajaan Singasana disegani oleh klasi Iwan dari Tiongkok Padahal awal mulanya berdirinya Majapahit Lalu Kudari merosotnya kemarin dan kerajaan Singasana Dengan kebandingan Radenwijaya Setelah menjadi raja utama di Majapahit Yang bergelarkan kata rajasa Jayawardana Kekuasaan Majapahit semakin luas dan kuat Setelah wafatnya Radenwijaya Semakin memperluas kekuasaannya Dengan siasat Gajah Mada Sehingga Nusantara bersatu Pada saat itulah puncak kejayaan Majapahit Wilayah-wilayah Nusantara pada saat itu Meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Munung Darussara, Thailand, Timur Ristin, Yang sekarang sudah menjadi negara-negara Jika kita melihat penemuan yang ada di Desa Kumitir atau penemuan situs kumitir, Makan dan sumber-sumber tua yang ada di daerah sana Bukan tidak mustahil jika situs ini adalah Warisan dari kerajaan Majapahit Penemuan situs-situs, sumber-sumur tua, Dan makam-makam kuno adalah bukti Adanya peradaban kerjayaan pada masa dahulu Yang mungkin saja ini adalah masa kerajaan Majapahit Jika kita kembali ke kejayaan Majapahit Yang menaklukkan Nusantara Bukan mustahil bahwa situs kumitir ini Adalah salah satu warisan Nusantara pada kerajaan Majapahit Dan semoga saja dengan penemuan situs kumitir ini Bisa menjadikan wawasan, edukasi Untuk generasi-generasi muda Dan bisa menjaga warisan Nusantara Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton